Masih kurang gak sih lauk yang mau kamu masak hari ini? Kalau gitu kenapa gak kamu ikutin dan juga coba resep yang akan aku share di Masak Enak kali ini. Jadi kali ini aku akan membuat sun kiss chicken. Sun kiss buah, chicken ayam. Maksudnya apa nih? Tenang, kamu mau tau? Kita kasih tau dulu bahan-bahannya. Ada ayam dan juga jeruk sun kiss. Untuk baluran ayam, aku punya tepung terigu dan juga tepung maizena. Satu butir telur. Ada paprika bubuk dan juga ada merica hitam bubuk. Terus sun kissnya gimana dong? Masa cuma buahnya aja gak diapapain? Tenang, kita akan membuat saus sun kiss. Yang bahan-bahannya selain jeruk sun kiss, ada juga. Ini adalah air jeruknya. Ada gula dan soy sauce. Ada bawang putih dan juga jahe. Kemudian ada minyak wijen dan juga cuka beras. Ada paprika bubuk. Dan juga tepung maizena untuk mengentalkan. Nanti untuk toppingnya ada wijen putih yang sudah disangrai dan juga daun bawang. Keliatannya bahan-bahannya banyak ya. Ribet gak sih cara pembuatannya? Tenang, pembuatannya simpel kok. Makanya bahan-bahan sudah siap. Sekarang waktunya kita untuk masak yuk. Nah sekarang kita akan membuat ayamnya terlebih dahulu. Kita akan panaskan minyak. Kemudian kita akan campurkan tepung terigu, masukkan tepung maizena, masukkan merica hitam, dan juga paprika bubuk. Beri sedikit garam. Biasakan untuk mencampur untuk bahan-bahan kering terlebih dahulu, baru kemudian dicampur dengan bahan basah. Nah setelah itu kita akan masukkan telurnya. Kita masukkan. Diaduk. Sekarang kita langsung goreng. Kali ini aku menggunakan potongan ayam. Itu panjang. Panjang-panjang. Tapi kalau misalnya teman masak mungkin lebih suka, kayaknya aku lebih suka potongannya kotak-kotak. Ya gak apa-apa juga, boleh. Nah sekarang ayam aku sudah matang. Kamu pasti penasaran kan seperti apa nih? Jadi langsung aja akan aku angkat ayam. Kita akan tiriskan terlebih dahulu sebelum kita campur dengan sausnya. Cantik kan ayamnya. Cantik kan mana yang masak. Nah sekarang kita tinggal membuat sausnya. Gak pakai ribet, gak pakai susah. Cuma aku mau kasih tau ini nih buat kamu teman masak. Biasanya kalau kita makan jeruk sun kiss, itu kan banyak orang suka males. Karena pertama kulitnya tebel banget. Gak bisa dikupas pakai jari. Harus pakai pisau dan dipotong. Kemudian juga udah gitu kulitnya dibuang-buang. Hei, sebagai geng mama-mama oga rugi. Gak boleh buang-buang kayak gitu. Karena kita masih bisa memanfaatkan kulit dari jeruk sun kiss ini. Aku kasih tau gimana caranya ya. Yang pertama adalah kita iris. Pastikan di tengah. Kita pakai jari. Bersih ya jarinya ya. Kita kupas. Sudah jadi. Akan kita pakai sebagai mangkuk nanti untuk menyajikan sun kiss chicken kita. Nah sekarang aku akan menambahkan dan juga mencampurkan semua bahan-bahan sausnya. Yang pertama adalah sun kiss-nya. Soy sauce. Campur semua. Cuka beras. Cuka berasnya jangan semua, separuh aja dulu. Kalau misalnya kurang asam tinggal kita tambah. Minyak wijen. Kalau minyak wijen masukin semuanya. Kemudian aku juga mau, walaupun ini agak asam. Ada gulanya juga manis. Aku mau agak pedas-pedas. Jadi masukin aja semua. Nah sekarang kita aduk. Sampai ini tercampur rata. Sekarang aku mau menumis sausnya. Tadi kan bilangnya mau pakai kulit jeruk. Sekarang kita pakai kulit jeruknya. Sudah cukup. Kita aduk lagi. Sekarang kita akan menumis. Langsung kita masukkan jahenya. Ini sudah wangi. Nah sekarang aku akan menambahkan untuk maizena. Kita akan langsung masukkan. Dan dipastikan kalau mau masukkan maizena juga gulanya sudah mencair semua. Kita masukkan pelan-pelan. Oke ini sudah mendidih. Oke ini sudah mendidih. Berarti sausnya sudah matang. Jadi ayamnya langsung akan kita masukkan. Sudah cukup. Kita tinggal sajikan nih teman-teman masak. Aku siap-siapin kiringnya dulu sambil... Duh, ini dapur aku berantakan banget. Jadi aku rapikan sedikit ya. Ini dia nih. Hop. Sun-kiss chicken ala Ami Zing. Selamat menikmati. Nah teman masak, sudah tiga masakan yang resepnya aku share buat kamu. Tenang, besok aku akan kembali lagi untuk share resep-resep yang banyak lagi buat kamu. Apalagi ada juga resep-resep dari kamu yang akan aku masakin juga di sini di Dapur Masak Enak. Jadi jangan lupa terus DM kita di atmasakenak underscore net. Kasih tau masakan apa yang kamu pengen banget aku masakin di sini di Dapur Masak Enak ya. Kita ketemu lagi besok. Ami Zing pamit dulu. Aku mau menikmati makanan ini. Semoga kamu juga bisa menikmati makanan yang lezat bersama keluarga. Sampai dengan besok. Hanya di Masak Enak. Masak yuk!